Halo-halo, hai Bu Rensis, Pansuk Mania, balik lagi nih sama gue Hafiz di channel The Pricebook. Di video kali ini, gue akan kasih rekomendasi 7 HP yang harganya 2 jutaan dan terbaik di 2019 ini. Ada apa aja? Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada Redmi 7. Kemarin, kalau menurut Bang Bewok nih, Redmi 7 ini waktu diajak main PUBG dan juga streaming YouTube, HP ini mampu memberi performa yang lancar jaya loh, sob. Berarti, chipset Qualcomm Snapdragon 632 yang disematkan dan RAM 3GB miliknya, mampu mengangkat performa Redmi 7. Nah, untuk hasil kameranya, gue punya nih hasil fotonya. Dalam waktu 1 jam dimulai dari 0, baterainya terisi 52%, sob. Ini tentu berkat adanya teknologi fast charging 10W pada chargernya. Nih, untuk harga dan spek lengkapnya, gue kasih di scene berikut ini. Lanjut, Redmi Note 7. Salah satu jagoannya, yaitu kamera belakang berkekuatan 48MP. Setelah gue foto sana-sini, kalian bisa lihat sendiri nih sama hasilnya. Gimana menurut kalian? Kalau Redmi 7 aja udah bisa dijak main game yang berat-berat, Redmi Note 7 pasti lebih lancar dong. Secara, speknya kan di atas Redmi 7. Chipset yang ditanam adalah Qualcomm Snapdragon 660. Gue udah pernah ngetes main game selama 1 jam. Daya baterai Redmi Note 7 hanya berkurang ke 22%. Menurut gue sih normal ya. Untuk full spek dan harganya, nih gue kasih tunjuk di scene berikut ini. Lanjut, ada Realme 3. Speknya terbilang cukup mumpuni di kelasnya. Gue sebelumnya pernah review, sob. Ditendagai prosesor Mediatek Helio P60, HP ini mampu melancarkan game asfalt tanpa patah-patah, sob. Gue udah pernah tes dengan nonton YouTube selama 3 jam non-stop. Dan DOI cuma berkurang menjadi 83% dari sebelumnya 99%. Dengan kapasitas 4235H. Untuk kamera, di bagian belakang ada kamera dengan konfigurasi 35MP plus 2MP. Untuk kamera depan, DOI punya kamera beresolusi 13MP. Nah, kalian pasti penasaran kan sama hasil fotonya? Berikut nih gue tunjukin hasil foto Realme 3. Terus, buat kalian yang pada kepo sama spek dan harganya, nih gue kasih tunjuk nih. Kelima nih, ada Samsung Galaxy A20. DOI hadir dengan layar ukuran 6,4 inci, dengan resolusi HD+. HP ini juga menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh. Smartphone ini menggunakan chipset Exynos 7884. DOI pakai kamera utama berkonfigurasi 13MP wide dan 5MP untuk yang ultrawide, so. Dan untuk kamera depannya, 8MP. Untuk spek dan harganya, nih, cek it out di scene berikut ini. Ada Samsung M10. Dari sisi tampilan, HP ini sudah dikemas dengan unsur kekinian loh, sob. Layarnya 6,22 inci. Ditenagai prosesor Octa-Core Exynos 7870. Dan menggunakan baterai berkapasitas 3400 mAh. Smartphone ini dilengkapi dual rear camera dengan konfigurasi berkekuatan 13MP dan 5MP. Kalian bisa lihat sendiri nih, sama hasilnya. Untuk spek lengkap dan harganya, nih, coba kalian lihat di scene berikut ini. Nah, ini OPPO A7, sob. Kalau dari segi desain yang pernah Bang Beok review sih, terlihat elegan ya. Dengan material kaca di bagian belakang yang bermotif serat material. Di bagian belakang, terdapat dual camera. 13MP ditambah 2MP. Untuk kamera selfie alias kamera depannya, berkekuatan 16MP. Kalian bisa lihat sendiri nih, sama hasilnya. Lanjut ke sektor baterai. Smartphone ini berkapasitas 4230 mAh. Dan waktu Bang Beok tes main PUBG, dengan baterai awal 66% selama 30 menit, hanya tinggal 58%. Lumayan irit lah ya. Untuk masalah performa, OPPO A7 ini menggunakan chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon. Dan berkolaborasi dengan GPU Adreno 506. Nih, gue kasih tunjuk spek lengkap dan harganya, sob. Nah, yang terakhir, ada Xiaomi Mi 8 Lite nih, sob. Kalau dilihat dari desain sih, memang membawa sedikit nuansa yang sama dengan versi flagship mereka, yaitu Mi 8. Di mana perangkat ini juga menggunakan material kaca unibody dengan frame berbahan metal. Nah, HP ini mempunyai kamera belakang 12MP, dan kamera keduanya 5MP sebagai depth sensor. Kalau untuk kamera depannya, punya resolusi yang bisa dibilang cukup gede ya, 24MP. Kapasitas baterainya 3350 mAh, yang sudah mendukung fast charging dengan quick charge 3.0. Kalau performa, DOI bertenaga chipset Qualcomm Snapdragon 660, sob. Nah, buat kalian yang kepo sama full spek dan harganya, nih gue kasih tunjuk. Nah, itu dia tadi 7 HP rekomendasi di kelas harga 2 jutaan di tahun 2019. Menurut kalian, yang mana nih yang paling worth it untuk dibeli? Coba kasih tau kami di kolom komentar. Thank you banget nih, buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel to Facebook. Gue Hafiz pamit. Ciao!